Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bersama saya Pendeta Henry Tantianta MPS Begini judulnya ya Tidak ada malaikat penjaga neraka Ya secara secara ya Kalau ada channel-channel yang ngaku apologit Kristen Mengatakan bahwa di neraka ada malaikat penjaga Salah ya Bapak Ibu Saudara ya Pertama saya mau luruskan neraka itu adanya di bumi baru Sekarang kan masih bumi lama ini Masih bumi bulat belum ada neraka Belum ada neraka sekarang ini belum ada neraka Neraka nanti adanya di bumi baru Neraka itu juga disebut lautan api belirang Di dalam Wahyu 20 ayat 10 Ya ada juga Wahyu 20 ayat 14 Ya itu juga lautan api ya Di dalam lautan api itulah neraka Demikian pula kata neraka Misalnya Matius 23 ayat 33 Disitu ada kata neraka Terus Matius 10 ayat 28 Yang membinasakan tubuh dan jiwa Di dalam neraka Itu juga ada disitu ya Jadi Bapak Ibu Saudara neraka sekarang belum ada ya Iblis kuasa iblis sudah di kalahkan oleh Yesus Kerajaan maut sudah digembok oleh Yesus Maut lorong-lorong maut sudah digembok oleh Yesus Tetapi iblisnya itu mengembara 1 Petrus 5 ayat 8 itu masih mengembara Mengaum-aum mencari mangsa Kok belum dibinasakan pak Kan nerakanya belum ada Ayo para apologit Yang ngaku apologit mbok Cerdas dong ya Neraka itu belum ada ya Neraka itu belum ada Makanya iblis belum dibinasakan Di dalam 1 Petrus 15 ayat 26 Musuh terakhir yang dibinasakan apa Maut Makanya wahyu 20 ayat 4 14 Maut dan kerajaan maut Dilempar ke dalam neraka Jadi musuh terakhir yang dibinasakan oleh Yesus itu maut Tetapi kuasa maut sudah di kalahkan Jadi kalian harus bisa ngerti ya Bedanya di kalahkan dengan dibinasakan Oke lalu apakah ada malaikat penjaga neraka Tidak ada Alkitab itu hanya mengenal malaikat penjaga pintu jurang maut Jurang maut itu bukan neraka Jurang maut itu bagian dari alam maut Dunia orang mati ya Sebenarnya kalau membaca dari wahyu 9 Wahyu 9 ayat Benar ya Wahyu 9 ayat 1 dan wahyu 12 ayat 1 Itu malaikat jurang maut itu membuka pintu jurang maut Jurang maut adalah pintu masuk menuju alam maut Alam maut itu ada 3 bagian Yaitu pintu masuknya disebut jurang maut Itu The bottomless pit ya di dalam bahasa Inggris Kemudian ada maut itu Lorong-lorong maut itu the dead ya The dead tunnel Kemudian ada Ada kerajaan maut itu hell pakai H nya huruf besar Ya the dead tunnel itu juga disebut hell juga Tapi pakai H huruf kecil Ya Jadi clear anda yang keritunggal nanti masuknya ke The dead ya Ke lorong maut ya Melalui jurang maut dulu pintunya Kemudian anda masuk ke jurang ke alam maut Eh sorry Ke apa Lorong-lorong maut itu ya Ya Kemudian kalau para pendeta palsu Guru palsu ya Yang ngajar dari atas mimbar Ngajar penyesatan Nanti kamu masuknya ke kerajaan maut Itu Itu yang kubur paling dalam Di dalam Yesaya 44 Ayat Ayat 15 Mengerikan ya Mengerikan Anda yang teritunggal Penyembah Bapak Anak Ruh Kudus Yang kata kalian teritunggal maha esah Giliran ditanya Siapakah nama Allahmu Allah teritunggal itu namanya siapa Gak bisa jawab Padahal Yudha 1 ayat 25 Allah yang esah itu namanya Yesus Ya Yudha 1 ayat 25 Allah yang esah itu punya nama Yesus Nah kalau kamu bilang teritunggal Tapi esah Punya nama gak Gak punya pak Makanya nanti kalian masuk ke alam maut Jurusannya ke Lorong maut Ya Baru nanti setelah penghakiman terakhir Penghakiman rame-rame Ya Di dalam Wahyu 20 Ayat 12 sampai 15 Kalian semua dimasukin ke neraka Ya Yang dibinasakan itu Tubuh dan jiwamu Tubuhmu sama jiwamu dibinasakan Tetapi nyawamu Atau eh sorry Rohmu diseksa Tubuh dan jiwamu dibinasakan Di dalam Matius 2 Matius 10 ayat 28 Sementara rohmu diseksa siang malam Dalam Wahyu 20 ayat 20 Anda para Apolojit Tritunggal Apolojit Tritunggal yang alahnya berbiji tiga Alahnya tiga biji Saya mau kasih tahu nanti jurusanmu ke neraka Tubuh dan jiwamu hancur dibinasakan di neraka Sementara rohmu diseksa siang malam Bersama dengan iblis dan malaikatnya Orang-orang dari kambing terkutuk Kristen kambing terkutuk Yang menolak Yesus Kristus satu-satunya alah yang benar Ya Yang sekarang para Apolojit mengajarkan bahwa Ada malaikat penjaga Nggak ada Di neraka itu nggak ada malaikat yang jagain Kalau di alam maut ada Namanya Mikael Yang megang kunci jurang maut Yang Mikael ini pernah menang lawan iblis Di dalam Wahyu 12 ayat 4 sampai 9 tuh 6 sampai 9 ya Jadi Mikael bisa merantai iblis Bisa dirantai Di dalam jurang maut Ingat alam maut itu ada tiga bagian Jurang maut Maut dan kerajaan maut Kalian yang penyembah teritunggal Alah yang bukan-bukan Alah-alahan Teritunggal itu kan alah-alahan Alah yang bukan-bukan Tak kasih tahu meskipun kamu sekarang Petentang-petenteng Kowar-kowar Sok pinter Sementara kalau ditanya Alahmu yang teritunggal itu namanya siapa Nggak bisa jawab Maka nanti kamu masuk ke Alam maut Yaitu jurusanmu ke lorong Kalau kamu pendita penyesat Maka jurusanmu ke kerajaan maut Liang kubur paling dalam Lalu kelak nanti pada penghakiman terakhir Kamu akan dilempar ke lautan api Tubuh dan jiwamu binasa Sementara rohmu disiksa siang dan malam Api dan belirang Tak kasih tahu jangan sombong Kuar-kuar Penyembah teritunggal Teritunggal mahasiswa Tak kasih tahu nama Allahmu siapa Nama Allah itu harus Yesus Kristus Yudas 1 ayat 25 Allah yang esah itu Yesus Kristus Tidak ada Allah yang esah kok Teritunggal itu tidak ada Allah yang esah itu harus punya nama diri Yesus Kristus Ngerti? Anda yang menolak itu Anda nanti kalau mati Pasti ke rumah Bapak Nah rumah Bapak itu adanya di dalam Kerajaan maut Karena Iblis itu aja di Kerajaan maut Bapak yang kamu sembah itu Bapak Iblis Yang adanya di Kerajaan maut Lorong paling dalam Liang kubur paling dalam Di dalam Yesaya 14 dan 15 Clear ya Jadi di neraka tidak ada Malaikat penjaga neraka Nggak ada Yang ada Malaikat penjaga alam maut Jadi yang disebut Mikael Yang pemegang kunci jurang maut Di dalam Wahyu 9 ayat 1 Dan Wahyu 20 ayat 1 Ini pendeta HDD Nercos terus nyebutin ayat ini Dicek bener enggak ini Bener cek aja Silahkan Anda cek Itu semua itu bener itu Ya Clear ya Segala hormat kemuliaan Untuk Yesus Kristus Satu-satunya Allah yang benar Haleluya amin